Oke kali ini kita bakal bahas Suzuki All New R3 yang tahun 2018 kita mulai dari eksteriornya dulu ini yang tipe GL ya bukan yang tertinggi ya di sini dia grillnya krum tapi modelnya yang paling atas itu memanjang yang paling bawah kayak putus-putus itu banyak ya di bawahnya di tengahnya ada logo Suzuki headlamp dia udah pakai projector ya dan di bawah karena kita mainin tipe GL dia belum dapet foglamp bawah sini kita ke sisi samping Ayo kita lihat velg velgnya dia ukuran Oh ya itu dia pakai ukuran 185 per 65 ring 15 jadi ini velgnya udah 15 remnya cakram di sini ada VVT 8% dia Defender, Dispion dia ada handle model tarik eh handle model tarik belakang juga sama di sini juga sama tapi dia remnya masih kromol ke bagian belakang ini desain belakangnya dari atas dia udah pakai upper spoiler di bawahnya ada logo Suzuki juga terus dibawahnya ada kromon manjang ini desain stoplampnya kita coba ke bagian dalam ya ini belum ada akses skillless masih biasa kita coba ke bagian dalam ya ini door trimnya ini plastik ya sini juga plastik 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 full plastik nggak ada bahan fabrik ini door handle nya dia masih sewarna body di sini di auto cuma sisi driver window lock power door lock window lock sini electric retract eh electric mirror ya bukan electric retract nah ini nih ini yang bagusnya setirnya nih dia udah flat bottom ya tapi di sini polos belum ada audio string switch atau lagi cruise control ini desain speedometernya seperti ini sudah sini ada AC bisa naik turun saya buka tutup ya kalau di sini ada apa-apa ini cuma buat oh ini sensor parkir ya nah tapi di sini dia udah bisa ada bluetooth telepon nih bagusnya tapi buat audionya malah nggak ada ya dia audionya si standar ya belum monitor kalau ada hazard AC nya dia di sini tapi ini kayak nonjol gitu ya dan AC nya masih analog belum digital dan nggak lengkap juga sih dia cuman cuman ke badan sini badan sama apa kaki sini speed sini temperatur bawahnya ada ini buat ventilasi udara ya di sini ada dua buah ada ini power outlet kalau yang ini USB sama aux USB sama aux ya dibawah sini nyimpanan terbuka dua buah half holder transmisinya manual 5 percepatan di sini dia handbrake masih biasa dan di belakang sini dia ada korotet juga tapi nggak ada konsol box ya nggak ada konsol box nggak ada amres bahan ininya ini fabrik lumayan disini laci penyimpanan tidak terlalu besar tapi lumayan oke terus di bawah sini ada speaker door pocket dan cup holder buat belakang nah yang disini juga sama nih full plastik dan polos nggak ada apa-apa ya jadi kalau yang depan tadi ada kayak list gitu disini nggak ada ini nya sama disini dia belakangnya di atas ada double blower ini buat pengaturan speednya bukan temperatur tapi ini udah isofix ya joknya jadi enak ini headrest nya dia agak stable tapi yang tengah nggak dikasih headrest di atas ada lampu baca kita lihat belakang belakangnya nih sama headrest nya ada dua disini ada cup holder dan nggak sempit-sempit amat sih tapi masih cukup sempit kita lihat bagian sini kita lihat bagian sini ini dia mesinnya old r3 ya 1500 cc 4 silinder VVT dan disini seperti tapi dia udah dilengkapi ABS ya udah ada ABS oke sekian review r3 hari ini terimakasih